Razia diwarnai seorang wanita yang masih di bawah umur menangis histeris saat diamankan petugas Satpul PP. Ia menangis meronta-ronta tidak mau diamankan saat ditemukan tim ia menginap dengan pasangannya. Namun saat petugas datang pasangannya kabur. Ada dua pasangan bukan suami istri yang terpergok berduaan di dalam kamar karena tidak bisa memperlihatkan identitas. Ada dua pasangan bukan suami istri yang terpergok berduaan di dalam kamar karena tidak bisa memperlihatkan identitas pasangan suami istri. Seluruh pasangan yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpul PP. Yang kita temukan ada pasangan yang tidak punya identitas surat nikah. Yang ditemukan di Hotel Habibah ini ada sekitar dua pasang. Sudah itu ada lagi yang di kos-kosan. Kos-kosan itu kan kita lihat identitasnya tidak jelas. Maka kita bawa dulu ke kantor, kita proses termasuk yang di karoke tadi. Ada sekitar dua orang, itu kita bawa, kita minta identitas. Terus ya anak yang dibawa umur ya memang? Anak yang dibawa umur nanti akan kita panggil orang tuanya. Karena kita curiga anak ini dibawa umur tapi dia menginap di hotel sendiri lagi. Tanpa ada temannya gitu. Razia di hotel-hotel dan tempat hiburan malam dilakukan karena melanggar protokol kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV, Merangin Jambi. Terima kasih telah menonton!